Percepatan bauran energi biodiesel melalui kebijakan B20 telah dimulai sejak awal September. Namun beberapa kendala masih ditemukan di lapangan, termasuk terkait suplei fatty acid methyl ether atau FAMI. Minapersero TBK menyatakan bahwa dalam dua minggu pertama sejak program mandatori B20 diterapkan pada 1 September 2018, sebanyak 159,9 ribu kiloliter of fatty acid methyl ether atau FAMI telah disalurkan sebagai bahan campuran solar. Meski demikian masih ada puluhan terminal BBM yang belum mendapatkan suplei FAMI, kebanyakan terletak di Indonesia bagian timur. Pertamina berharap masalah ini bisa diselesaikan pada akhir September, termasuk melalui penambahan kapal untuk percepatan distribusi. Ini kan memang kemarin baru berlaku 1 September, mungkin masalah delikoringnya di sana. Ini kan juga pemasok-pemasok FAMI, ini kan juga pengumpul persiapan masalah produksinya, mencari kapalnya, segala-segala. Tapi diharapkan minggu keempatnya pemasok itu sudah sampai ke sana. Nah, kalau pemasok sudah sampai ke Ambon, terminal utama kita, nanti dari Ambon itulah kita distribusi ke lokasi-lokasi. Sekali-khususnya kapal. Pemerintah mengakui masih adanya beberapa kendala, termasuk kesulitan yang dihadapi badan usaha BBM maupun BBM dalam penerapan B20. Kementerian ESDM akan melakukan evaluasi serta mencari solusi bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Untuk mempercepat pelaksanaan program mandatori ini, Pertamina juga mengusulkan kerjasama bersama Ditjen Migas Kementerian ESDM untuk membuat sistem produksi B20 satu pintu. Reza Yulian Syah, Berita 1, Kepulauan Riau.